Intro Di era sepak bola modern tak melulu tentang stadion yang berkualitas untuk menggelar sebuah pertandingan Ada hal yang tak kalah penting dan wajib dimiliki oleh sebuah klub profesional Yaitu keberadaan tempat pemusatan latihan atau training ground Bahkan di persepak bolaan benua Eropa keberadaannya menjadi syarat dan standarisasi klub untuk mengikuti sebuah kompetisi liga Berbanding terbalik dengan klub-klub Indonesia yang katanya profesional Dan mampu cor-coran dalam mendatangkan pemain-pemain berlabel bintang dengan harga fantastis tentunya Namun masih hitungan jari klub-klub yang memiliki training ground sendiri Apresiasi yang cukup tinggi kepada klub-klub Indonesia yang kini tengah membangun training ground Atas dasar kesadaran dan pentingnya memiliki fasilitas untuk kemajuan klub dan persepak bolaan Indonesia Intro Berbicara mengenai training ground sebenarnya berapa sih harga dan anggaran untuk pembangunannya Tentunya harga training ground itu berbeda-beda tergantung kelasnya guys Menurut salah satu kontrak terlapangan di Indonesia ada 3 kelas harga yang harus dikeluarkan untuk biaya pembangunan Mulai dari kelas 1 seharga 2,7 miliar Kelas 2 4,5 miliar Dan kelas tertinggi 5,5 miliar Tentunya harga-harga diatas sebagai patokan standar minimum sebuah training ground Dan belum termasuk harga tanah guys Jika ingin memiliki fasilitas penunjang yang lebih komplit dan canggih Tentunya ada biaya yang lebih besar Nah lalu bagaimana sih mekanisme pembangunan dan berapa anggaran yang harus disiapkan untuk membangun training ground Kita ambil contoh guys Pembangunan training ground yang paling standar Fasilitas yang dimiliki mencangkup 1 lapangan Satu ruang ganti pemain Dua toilet Dan tribun berkapasitas 100 orang Jika dihitung mulai dari pengadaan lahan Katakanlah satu hektare lahan yang harus dibeli sebuah klub Itu artinya pihak klub harus menyediakan anggaran 3 miliar Mengingat harga pasaran tanah rata-rata berkisar 300 ribu meter persegi Sedangkan proses pengerjaan mulai dari perataan dan pembentukan lapangan Hingga selesai diserahkan langsung ke pihak kontraktor Adapun perincian pembangunan dan anggaranya Mimin rangkum dari salah satu kontraktor lapangan di Indonesia Adalah sebagai berikut Anggaran 1,7 miliar meliputi pengerjaan sistem dryness lapangan Pembangunan satu ruang ganti pemain Pembangunan dua toilet Pembangunan tribun berkapasitas 100 orang Sewa alat berat Membayar gaji pekerja Membeli bahan baku bangunan dan lain sebagainya Harga di atas bisa kurang atau lebih tergantung kebijakan Dan biaya operasional di setiap daerah berbeda-beda Sedangkan anggaran 1 miliar untuk pengadaan rumput lapangan Jika luas standar area lapangan media tanam yang digunakan berukuran panjang 105 meter x 78 meter Itu artinya rumput yang dibutuhkan kurang lebih 8.000 meter persegi Tinggal dikalikan harga rumput per meter perseginya Nah berbicara harga rumput lapangan Setiap jenis rumput lapangan harganya bervariasi guys Untuk jenis rumput Zosia material berkisar di harga 45.000 hingga 120.000 per meter persegi Jenis rumput bermuda keras berkisar di harga 40.000 hingga 85.000 per meter persegi Jenis rumput gajah berkisar di harga 25.000 hingga 50.000 per meter persegi Sedangkan rumput sintetis di kisaran harga 150.000 hingga 350.000 per meter persegi Harga di atas biasanya sudah termasuk pengadaan bibit rumput Penanaman bibit rumput Pemeliharaan sampai lapangan dapat diperuntukkan Pengadaan mesin pemotong dorong Pengiriman bibit rumput sampai lokasi penanaman dan lain sebagainya Nah tentunya setiap jenis rumput yang akan dipakai memiliki tingkat penanganan yang berbeda-beda guys Jika dikalkulasikan total anggaran yang dikeluarkan oleh pihak klub adalah sebesar 5,7 miliar Atau setara dengan harga satu pemain berlabel timnas Ya kalian bisa menebak-nebak siapakah pemain tersebut Hitungan-hitungan tadi hanya sebagai contoh dan gambarannya guys Yang memin rangkum dari berbagai sumber Jadi tak ada alasan sebuah klub profesional tidak mampu membangun training ground sendiri Tinggal ada kemauan dan merubah mindset jadulnya keluar dari zona nyaman Ingat satu hal Pemain mahal hanya bersifat sementara Sedangkan fasilitas untuk selamanya Sampai jumpa di video selanjutnya